Pintu Teater 1 telah dibuka Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini diawali dengan penampilan Profesor Lee Jang Hwan yang sedang memberikan kuliah umum mengenai teknik ilmu kehidupan dan masa depan Korea. Profesor mengatakan alasan ia mempelajari sel induk atau stem cell yaitu agar pasien yang menderita penyakit yang belum tersembuhkan bisa disembuhkan kembali. Lalu berita Profesor Lee yang menerbitkan makalah ilmiah tentang penelitian sel induk kloningan tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya produser acara televisi PD Pelacakan bernama Yu Minchol yang biasa dipanggil PD Minchol selaku pemeran utama dalam film ini. Saat ini dia sedang menginvestigasi kematian istri dari seorang narasumbernya. Walau awalnya tak begitu tertarik namun Minchol sangat kaget saat mendengar kalau istrinya sebelum meninggal telah menjual sel telurnya. Merasa penasaran Minchol mencoba mendatangi suatu gedung yang sepertinya itu rumah sakit. Namun setelah sampai Minchol malah diusir. Merasa ada yang aneh PD Minchol mengawasi dari luar sambil makan. Dan tak lama ia melihat bus membawa beberapa wanita masuk ke dalam gedung itu. Dengan segera PD Minchol merekamnya diam-diam. Dan setelah para wanita masuk seorang pria keluar dari gedung lalu masuk ke dalam bus dengan membawa sebuah kotak yang mencurigakan. PD Minchol lalu mengikuti orang itu. Orang itu kemudian berhenti dan masuk ke rumah sakit Infertilitas Newman Medical. Kemudian PD Minchol menemui ketua timnya Sung Ho dan melaporkan tentang hasil rekamannya tadi. Yang diduga ada perdagangan ilegal sal telur yang dilakukan rumah sakit Newman Medical. Ketua tim berkata berita ini akan sulit diangkat karena rumah sakit itu adalah tempat kolaborasi penelitian tim Prof. Lee Jang Hwan yang terkenal. Bapak itu juga berkata tim riset sel telur disediakan secara resmi. Mendengar kasusnya ditolak, Minchol menelpon seseorang. Yang kemungkinan teman dokternya yang kenal dengan ilmuwan tim penelitian Prof. Lee. Sin berpindah pada seorang pria bernama Shim Minho yang sedang melihat berita tentang keabsahan tim riset terkait sel telur. Tak lama istrinya pulang. Dengan segera, Shim Minho langsung mematikan TV-nya. Diketahui, Minho merupakan mantan ketua tim penelitian Prof. Lee. Namun dia telah mengundurkan diri dan sedang mengalami masalah keluarga. Pagi harinya, anak mereka, Su Bin, sakit. Di waktu bersamaan, HP Shin Minho berdering lalu diangkat oleh Mihyun. Ternyata yang menelpon adalah PD Minchol. Namun Mihyun istrinya berdalih mengatakan Minho tidak di rumah. Selanjutnya, di Institut Penelitian Universitas Hankook, Mihyun yang kerja di sana dipanggil oleh Prof. Lee. Prof. Lee khawatir dengan keadaan Su Bin, anaknya yang sedang sakit. Lalu, Prof. mencari rumah sakit yang bagus untuk Su Bin. Setelah itu, Prof. Lee menghadiri sebuah acara dengan membawa beberapa anak dengan kursi roda. Prof. Lee menyampaikan bahwa reporter majalah New York Times telah melihat sel induk kloningan yang berhasil ia ciptakan. Ia lalu berjanji dengan hasil penelitiannya, ia akan membuat anak-anak itu bisa kembali berjalan. Sementara, PD Minchol yang sibuk, malam itu mendapat telpon dari Si Minho yang mengajaknya untuk bertemu. Yap, mereka pun bertemu di suatu tempat yang sunyi. Minho mengungkapkan, makalah penelitian sel induk Prof. Lee semuanya adalah rekayasa. Dari awal, kloningan sel induk satu pun tak pernah ada sama sekali. Yap, tentu saja. Mendengar itu, Minchol sangat kaget. Setelahnya, Minchol menemui ketua tim Sungho. Sungho terkejut dan masih belum percaya ia ingin melihat bukti nyata. Minchol berkata, Minho tidak memiliki alasan untuk berbohong. Kembali ke Minho yang pulang ke rumahnya. Ia mendapati istri dan anaknya tidak ada di rumah. Dengan panik, Minho mencarinya. Lalu, akhirnya bertemu di rumah sakit yang saat itu anaknya sudah dirawat. Ternyata, Prof. Lee lah yang membantu perawatan anaknya. Selanjutnya, Minchol menemui Direktur TV, Kim. Direktur Kim kesal karena Minchol melakukan penyelidikan dengan tidak memiliki bukti. Sedikit berdebat yang awalnya khawatir. Namun, pada akhirnya, Direktur Kim menyetujui penyelidikan itu. Cerita berlanjut. Di kantor TV itu, seorang kameramen wanita bernama Isul datang menghampiri ketua tim. Isul diminta menemani PD Minchol menyelidiki kasus. Isul terkejut karena PD Minchol tidak mempunyai bukti apapun. Isul tahu bahwa telah banyak hewan kloningan yang diciptakan Prof. Lee. Lalu berpindah pada Minho yang didatangi istrinya. Mihyun kecewa dengan Minho. Mihyun harus menanggung semua biaya hidup mereka karena Minho keluar dari tim penelitian. Lalu Minho berkata, setelah keadaan membaik, ia akan memindahkan anaknya ke rumah sakit lain. Seolah Minho tidak mau berhubungan dengan Prof. Lee. Selanjutnya, PD Minchol datang mewawancarai Minho di rumahnya. Minho berkata, lebih baik kau lupakan semua yang aku katakan. Sepertinya Minho berubah pikiran. PD Minchol merayunya untuk bicara di lain waktu. Namun Minho tetap menolak. Minchol lalu menemui teman dokternya. Temannya berkata, Prof. Lee memiliki pengaruh yang besar. Karena itu tidak akan ada rumah sakit yang mau membekerjakan Minho. Minchol rupanya ingin membantu Minho mencari pekerjaan. Setelah itu, PD Minchol dan Aesol bertemu dengan seseorang guna mendapatkan informasi tentang Prof. Lee. Namun mereka tidak mendapatkan hasil. Malam harinya, Minchol menunggu Minho di depan rumahnya. Setelah bertemu, Minchol menyuruh Minho menelpon Prof. Yu Zhongjin untuk mendapatkan pekerjaan. Rupanya, PD Minchol berhasil mendapatkan rumah sakit yang mau membekerjakan Minho. Di kamar anaknya, Minho lalu memutar rekaman suara putrinya itu. Mendengar itu, ia pun tersenyum sedih. Lalu, Minho menjenguk anaknya. Minho meminta maaf kepada Miyeon karena telah menyusahkan istrinya itu. Dengan sedih, Minho berkata setelah berpikir jalan yang terbaik adalah perceraian. Lalu, Minho memberikan surat cerai kepada istrinya. Sepertinya, Minho ingin agar keluarganya tidak berdampak karena ia ingin mengungkapkan kasus itu. Saat di perjalanan, Minho menyadari sedang dibuntuti. Dengan segera dan berhasil mengelabui orang itu, ia kembali naik taksi untuk pergi ke stasiun TV NBS. Di stasiun TV, PD Minchol dan Isul sedang berdiskusi. Isul menemukan bahwa tidak ada bank sel telur yang terdaftar di rumah sakit Newman Medical. Isul telah membaca dokumen kloning hewan tetapi tidak ada satupun yang berhubungan. Lalu, Isul memberikan struktur organisasi tim penelitian Prof. Lee dan menemukan lebih banyak staf publisitas daripada tim peneliti di sana. Asik diskusi, Minchol mendapat telpon dari Minho yang ingin melakukan wawancara. Wawancara pun berjalan. Minho berkata setelah mereka meneliti beribu-ribu sel telur namun tidak satupun yang berhasil menjadi kloningan sel induk. Dan mendadak dalam waktu beberapa bulan, mereka berhasil membuat sebanyak 11 sel induk. Itu tidak mungkin katanya. Minho lanjut berkata, ini menyangkut nyawa manusia. Sel induk ini bisa berubah menjadi kanker, bahkan lebih dari itu. Minho tidak terima ketika Prof. Lee menggunakan harapan palsu untuk membohongi pasien. Selanjutnya, tim acara televisi pelacakan mengadakan rapat tim. Isul menerangkan tentang sel induk dan sel kloningan somatik yang dikloning dengan teknologi SCNT dan akan dipatenkan oleh Prof. Lee. Sementara teknik ini sudah pernah dilakukan pada tahun 90-an. Paginya, Minho menerima telepon dari teman dokternya dan membocorkan nama pasien, pendonor sel subjek pertama uji klinis. Lalu ia memberikan alamat pasien itu. Minho pun membangunkan Isul yang tertidur. Di sana, Isul menemukan cara memalsukan sel induk. Mendengar itu, Minho tidak percaya kalau Prof. Lee menggunakan cara penipuan yang begitu sederhana. Mereka pun mencari pasien pertama uji klinis. Jika tesis dan DNA tidak sama, tentu saja tesisnya palsu dan kebenaran akan terungkap. Di tempat lain, teman Minho berkata stasiun televisi sudah memulai penyelidikan atas sel induk kloning. Ia juga heran karena tidak satupun staff yang pernah melihat sel induk kloningan itu. Lalu Prof. Lee mendapat laporan bahwa Minho telah menghubungi stasiun televisi. Dan stasiun televisi meminta mewawancarai Prof. Lee. Dan Prof. Lee tidak takut. Ia bersedia melakukan wawancara. Lalu PD Minho mendatangi pasien pertama uji klinis. Awalnya, sang ayah menolak diinterview. Namun berkat lobian Minho, ayah sang anak akhirnya mau. Mereka pun segera mengambil sampel DNA sang anak. PD Minho kembali ke stasiun televisi. Lalu mendapatkan makalah penelitian anjing kloning yang bernama Molly yang dikirim oleh tim peneliti Prof. Lee Jang Hwan. Jadi sebelumnya, Prof. Lee dan tim pernah membuat eksperimen kloning sel pada seekor anjing yang diberi nama Molly. Mendapatkan makalah itu, PD Minho berniat untuk menelusuri hasil eksperimen itu. Setelah mendapat informasi, ia langsung menemui Minho. Minho menjelaskan kalau sel induk hewan dan kloning sel induk manusia adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Kemudian, Prof. Lee menemui para pimpinan media lalu meminta bantuan serta meyakinkan mereka bahwa Prof. tidak melakukan penipuan. Hasilnya adalah kini banyak masyarakat yang menyalahkan pihak PD Minchol dan Minho. Karena banyak masyarakat yang marah, kemudian direksi televisi memanggil tim acara tersebut untuk memperhentikan penyelidikan tentang permasalahan Prof. Lee Jang Hwan. Di tempat lain, Minchol datang ke kuil tempat tinggal anjing Molly yang dikloning Prof. Lee. Sambil merekam, Molly yang terlihat lemas, mereka membawa Molly ke dokter hewan. Dokter berkata, sel-sel kanker sudah menyebar di seluruh tubuhnya akibat kloning yang gagal. Mereka pun segera mengambil DNA Molly. Kemudian, tak lama, mereka mendapatkan bahwa pendonor sel somatik adalah pasien Suhyeon yang pernah mereka datangi dulu. Dia mendapatkan penyelidikan banyak masyarakatnya. Scene berpindah. Mihyun mendapati rumah sakit Newman Medical telah menghentikan pendonoran sel telur dari luar. Dan para staff harus suka rela mendonorkan sel telurnya untuk penelitian. Wow, mendengar itu, Mihyun mendatangi Prof. Lee. Selanjutnya, tim acara televisi mengadakan rapat. Mereka beranggapan akan sia-sia jika penyelidikan ini dilakukan. Karena masyarakat sangat mempercayai Prof. Lee. Dan sudah membenci Minho selaku informen yang ingin membongkar kebusukan Prof. Lee. Di tempat lain, Mihyun menelpon Minho. Lalu mengatakan, Mihyun disuruh Prof. untuk membeberkan keburukan suaminya, Minho. Namun sebelum dibeberkannya, Mihyun bertanya kenapa sang suami begitu yakin sel induk tidak pernah ada. Mendengar itu, Minho mengatakan yang sebenarnya. Bahwasannya, Minho menerima proposal terkait pemalsuan eksperimen yang dilakukan sang Prof. dan anak buahnya, Lee Do-yong. Scene flashback pun ditampilkan. Mendengar ada yang gak beres dari Lee Do-yong, Minho mendatangi Prof. hari itu. Lalu mengatakan, kalau seperti ini, dia tidak bisa ikut untuk bekerja sama lagi. Kembali ke masa kini. Hal itu pun ternyata sudah diketahui PD Minho. Lalu, Kutu Atim menyuruh PD Minho mendatangi Lee Do-yong yang berada di Amerika. Kesokan harinya, di lab, Mihyun yang sepertinya sudah mempercayai sang suami mencoba mengambil sampel sel induk kloningan Prof. Lee di ruang penyimpanan rahasia. Setelah itu, Mihyun dan putrinya mendatangi kediaman Minho. Sementara, Minchul yang mendapat telpon dari Minho segera datang ke rumah Minho. Kemudian, Mihyun memberikan sampel sel induk ekstrak DNA yang ia curi dari lab Prof. Lee agar PD Minchul dapat meneliti DNA itu. Scene berpindah pada Minchul yang sudah di Amerika. Di sana, dia mendapat kabar bahwasannya hasil DNA yang kemarin tidak cocok dengan DNA yang ada di tesis penelitian. Mendapat kabar baik itu, Minchul menghampiri Lee Do-yong lalu mewawancarainya. Dan diketahui, ternyata mereka mendapatkan sel induk itu dari rumah sakit Newman Medical, bukan dari hasil kloningan. Do-yong juga berkata, semua dilakukan atas perintah Prof. Lee. Setelah melihatkan hasil rekaman dengan Do-yong, tim acara televisi pun setuju untuk melanjutkan penyelidikan. Hari itu, Minchul segera menelpon Prof. Lee, lalu berkata bahwa mereka sudah mempunyai bukti pemalsuan tesis. Sebelum disiarkan, Minchul meminta untuk bertemu. Selanjutnya, PD Minchul datang menemui Prof. Lee untuk mewawancarainya. Dalam wawancara itu, tampak Prof. Lee sempat tersudutkan dengan fakta-fakta yang dibeberkan PD Minchul. Di akhir wawancara, Minchul meminta izin untuk menguji sel induk kloningan itu agar menghilangkan semua rumor. Dengan panik, Prof. Lee menyetujuinya. Ia akan memberikan sampel sel induk, begitu juga dengan DNA dari donor sel somatik. Interview pun selesai hari itu. Saat keluar gedung, PD Minchul dan Isol sudah ditunggu oleh wartawan media, serta dilempari oleh para pendukung Prof. Lee. Setelah wawancara selesai, Lee Dohyeong dibawa menemui Prof. Lee. Prof. Lee menampar Dohyeong karena membocorkan rahasianya. Kemudian Dohyeong mengadakan konferensi PERS. Dan Dohyeong berkata, ia dipaksa oleh PD Minchul untuk mengakui bahwasannya tesis atau makalah penelitian itu palsu. Masyarakat yang mendengar pernyataan itu marah dan semakin memihak kepada Prof. Lee. Keadaan yang semakin kacau, direksi mengadakan rapat. Singkat cerita, ketua rapat saat itu menyuruh mereka untuk segera hentikan penyelidikan. Dan sepertinya, Minchul akan dikenakan sanksi. Selanjutnya, Prof. Lee mengadakan konferensi PERS. Ia merasa bertanggung jawab dengan semua rumor yang beredar. Untuk menghilangkan keraguan, ia akan memberikan sel induk kepada PD Minchul. Prof. Lee berusaha meyakinkan publik bahwa ia telah berhasil mengkloning sel induk itu. Kemudian, untuk mengambil hati banyak orang, Prof. Lee meminta maaf secara langsung di depan publik. Di tempat lain, Minho dan Mihyun tampak khawatir dengan situasi yang sedang terjadi. Esok harinya, saat di kantor, Minchul telah ditunggu oleh Prof. Lee. Mereka pun bertemu. Dalam pertemuan itu, Minchul menuntut kapan sel induk akan diuji, katanya. Lalu, Prof. Lee meminta waktu 3 bulan, ia akan menghasilkan 33 sel induk. Dan diketahui dari omongan sang Prof. Ternyata, ia tidak akan pernah melakukan pengujian itu. Tentu saja, Prof. tidak berani, namanya juga palsu, ya kan? Mendengar itu, Minchul menjawab, kalau begitu, kami akan menyiarkan hasil penyelidikan di TV. Namun, Prof. Lee tidak takut dengan hal itu. Di suatu tempat, Minchul berusaha untuk mencari sel induk yang sudah dibuahi. Namun, dalam pencariannya, Minchul gagal. Setelah keluar dari gedung itu, Minchul mendapat telpon. Yap, itu adalah Minho. Mereka pun bertemu. Minho berkata, ia akan menceritakan pemalsuan yang dilakukan Prof. Lee di depan media. Ia juga akan menunjukkan sel induk yang dicuri istrinya. Mereka siap mengorbankan diri. Namun, Minchul berkata, itu tidak perlu. Kau telah cukup banyak berkorban. Minchul berkata, ia memiliki rencana lain. Hari berikutnya, Isul telah dipindahkan dari tim. Di kantor, ia menemukan komunitas ilmu di internet. Esok paginya, internet heboh dengan gambar yang di-upload Isul. Netizen mulai meragukan keaslian sel DNA kloningan Prof. Lee. Sementara hari itu, Minchul mengumpulkan teman-teman pers untuk menulis tentang tesis pembuatan sel induk Prof. Lee. Esok harinya, media cetak pun dipenuhi dengan fenomena Prof. Lee. Di tempat lain, ikatan Prof. Universitas Hangguk mengadakan konferensi pers yang menyatakan Prof. Lee harus membuktikan keabsahan penelitiannya di depan umum. Dan mereka seolah menolak acara PD pelacakan di TV jangan sampai ditutup. Lalu, Menteri Negara menemui Presiden Direktur Televisi NBS. Menteri ingin acara itu dihentikan. Ia berkata, program yang berpihak tidak akan berguna bagi negara. Namun, Presiden Direktur Televisi NBS berkata, Sorry bung, kami tidak berpihak. Program kami ini berdasarkan keadilan. Di scene selanjutnya, Prof. Lee menjumpai Molly. Ia berkata, ketika mendapatkan satu keberhasilan, Ia menjadi haus mendapatkan keberhasilan lainnya dan melewatkan kesempatan untuk berhenti. Seketika, berita dibuat heboh karena Prof. Lee diduga ingin bunuh diri. Namun gagal. Presiden Direktur Televisi NBS tadi melihat forum acara televisi PD pelacakan. Di tempat lain, PD Min Chul bertemu dengan rekan setimnya, Sung Ho. Min Chul yang kecewa karena acara televisinya ditutup, Sung Ho menyarankan agar penyelidikan itu ditayangkan di internet. Sung Ho selaku ketua tim siap untuk mengorbankan diri jika dikenai sanksi. Namun sepertinya, Min Chul mempunyai rencana lain. Dengan segera, ia menemui Presiden Direktur Televisi yang sedang dalam perjalanan pulang. Min Chul menyetopkan mobil lalu meminta izin agar acaranya ditayangkan. Tak menyerah, Min Chul menghalangi mobil Presiden Direktur tadi. Dengan berusaha meyakinkan kalau acara mereka berdasarkan fakta. Akhirnya, dengan bersusah payah, Presiden Direktur mengizinkan acara itu ditayangkan. Yap, Min Chul bahagia, akhirnya ia dapat menayangkan hasil investigasinya. Akhirnya, acara televisi ditayangkan. Ketua tim, Sung Ho membawakan acara. Mereka menayangkan pernyataan Prof. Lee tentang di mana ia mendapatkan sel induknya. Lalu ditayangkan video pendonor ilegal yang datang mendonorkan sel telurnya. Mereka juga mendapatkan pernyataan dari pendonor sel telur dan juga dari dokter ahli. Juga ditemukan lima gambar sel induk yang ternyata berasal dari sel induk yang sama. Wawancara Lee Dohyeong juga ditampilkan dalam acara itu. Selanjutnya, wawancara mantan ketua tim penelitian Min Ho juga ditayangkan. Lalu, ketua Sung Ho berkata, Ia percaya media ada untuk kebenaran dan keadilan. Kami tetap melakukan investigasi walaupun banyak mendapatkan tekanan dari masyarakat. Dan sekarang, terserah masyarakat memutuskan siapa yang benar. Acara pun selesai, lalu merayakan keberhasilan investigasi mereka. Esok paginya, Pede Min Chul dan Sung Ho merayakan kembalinya ketua tim mereka. Dan tak lama, Min Chul mendapat telpon yang sepertinya itu kasus selanjutnya. Pede Min Chul lalu ingin bertemu dengan klien barunya. Yap, dengan begitu, film pun selesai. The Whistleblower adalah sebuah film Korea Selatan tahun 2014, garapan Yim Shun Rie. Film yang berdurasi hampir 2 jam ini dipenuhi suasana sedikit menegangkan. Karena jalan cerita yang disuguhkan membuat kita untuk terus berpikir. Film yang berjanda misteri driller ini dibintangi oleh aktor-aktor Korea Selatan yang mumpuni. Seperti Park Hae Il, Yoo Yeon Sook, Lee Kyung Young, dan Park Won Sang. Bagi kalian yang suka dengan film misteri, film ini sangat kami rekomendasikan. Dan masuk pada penilaian, Biru Perfilman UBR Media memberikan rating film The Whistleblower 7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsah Hamnida! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax